Kronologi hacker Brain Chipper serang PDNS, kini kasihan dan beri kunci gratis ke Kominfo. Kasus bobolnya server PDNS di Surabaya karena serangan ransomware kini memasuki babak baru. Setelah beberapa waktu membuat heboh seantara Indonesia, kelompok peretas bernama Brain Chipper yang diduga bertanggung jawab atas serangan itu akhirnya muncul ke publik. Brain Chipper membuat unggahan di sebuah dark web bernama Ransomware Live. Unggahan itu lalu diposting ulang oleh akun monitoring dark web atsteelmold underscore int. Isi unggahan itu menyebutkan kalau Brain Chipper akan memberikan kunci untuk membuka akses enkripsi PDNS 2 pada Rabu 3 Juli 2024. Babak baru ini sekaligus membuka harapan kalau rentetan serangan ransomware di Indonesia akan berakhir. Lantas, seperti apa kronologi diserangnya server PDNS 2 Surabaya? Berikut ulasannya. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menkominfo dan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara di kantor DPR RI Jakarta Kamis 27 Juni 2024, Menkominfo Budi Ari Setiadi mengungkapkan serangan cyber kepada PDNS 2 pertama kali terdeteksi pada 17 Juni 2024. Di hadapan anggota Dewan, ia mengatakan serangan tersebut dalam bentuk ransomware yang bernama Brain Chipper Ransomware. Budi Ari melanjutkan, serangan yang dilakukan oleh Brain Chipper adalah upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Ini memungkinkan aktivitas malicious berbahaya beroperasi, ungkap Budi Ari. Aktivitas berbahaya itu mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat. Di antaranya melalui instalasi file malicious, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan yang berjalan. Seiring dengan serangan itu, lanjut Budi Ari, para peretas meminta uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau setara dengan 131 miliar rupiah. Pukul 00.55 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, Windows Defender tak bisa digunakan karena mengalami crash. Hingga 26 Juni 2024, serangan ransomware itu berdampak pada layanan PDNS 2 dan mengganggu 239 instansi pengguna. Dampak langsung dialami oleh setidaknya 30 kementerian atau lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota. Namun ternyata, tidak semua pengguna PDNS 2 terdampak. Ada 43 instansi yang tak terdampak, karena data mereka hanya tersimpan sebagai cadangan di PDNS 2. Menurut Budi Ari, instansi tersebut terdiri atas 21 kementerian atau lembaga, 1 provinsi, 18 kabupaten, dan 3 kota. Meski begitu, Menkom Info bersama Badan Cyber dan Sandi Negara dan Telkom Sigma terus berupaya menyelamatkan data negara yang diserang. Setelah kurang lebih 2 pekan melumpuhkan server PDNS 2, kelompok peretas Brain Chipper akhirnya muncul ke publik. Mereka menyatakan akan memberikan kunci untuk membuka akses enkripsi PDNS 2 pada Rabu besok 3 Juli 2024. Hal itu diungkap oleh akun monitoring darkweb at stealthmall underscore int yang mengunggah tangkap layar pernyataan Brain Chipper di darkweb bernama ransomware live. Dalam unggahan itu, Brain Chipper mengatakan perilisan kunci enkripsi itu dilakukan secara gratis alias cuma-cuma. Tujuannya untuk membuktikan pada pemerintah Indonesia memerlukan keamanan cyber yang lebih kuat, utamanya di bidang sumber daya manusia. Dalam unggahan itu, Brain Chipper juga meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah mereka buat. Kami meminta maaf kepada publik atas semua yang terjadi, dan kami juga meminta publik paham bahwa keputusan ini kami buat secara independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun, kata Brain Chipper. Terima kasih telah menonton!